Apsiana, Farna, Satva adalah beberapa nama jenis jam tangan kayu yang diproduksi di Bandung, Jawa Barat dengan merek Pala Nusantara. Berdiri sejak tahun 2018, nama yang diambil dari nama buah yang dalam sejarahnya mengharumkan nama Nusantara kemancanegara ini memiliki tampilan gaya urban. Sementara itu, material kayu dipilih karena bahannya yang melimpah di Indonesia, juga sekaligus menjadikannya sebagai produk yang unik dan khas. Oleh sebab itu pula, jam tangan kayu ini bahkan dijadikan souvenir resmi dalam gelaran G20 di Bali tahun 2023 lalu ketika Indonesia menjadi tuan rumah konferensi tersebut. Proses produksi jam ini melalui tujuh tahapan mulai dari bilah kayu hingga produk jadi. Di pabriknya yang terletak di kawasan Sukajadi Kota Bandung itu, ada dua jenis kayu yang digunakan, yaitu mepel untuk yang berwarna muda dan kayu sonok keling yang berwarna tua. Setelah bilah kayu dipotong menjadi ukuran 12x25 cm, kemudian dimasukkan ke dalam mesin pemotong setengah jadi. Di mesin ini, bentuk jam tangan mulai terbentuk. Lalu setelah jadi potongannya, jam kemudian melalui proses penghalusan, pengecatan hingga perakitan. Di bagian perakitan inilah bagian yang paling krusial, karena harus dikerjakan dengan tingkat presisi yang tinggi. Sementara untuk bagian strep atau tali jam tangan, menggunakan bahan kulit yang dipotong-potong dan dijahit. Jika dihitung untuk menyelesaikan satu jam tangan kayu, membutuhkan waktu antara 6 hingga 7 hari. Sementara kapasitas produksi per bulan dengan sekitar 50 pegawai, rata-rata mencapai 1.800 unit. Penjualan dari yang sebulannya mungkin cuma 80 atau 100 piece, sekarang bisa sampai terserap 1.500 sampai 1.700 setiap bulannya. Jadi memang dalam bisnis, Pala Nusantara selalu melakukan terobosan baru di inovasi di R&D, di materialnya tadi. Kemudian di operasional juga kita selalu melakukan terobosan-terobosan dengan investasi mesin, SDM, dan seterusnya. Dengan kisaran harga mulai 400 ribu rupiah, di masa depan ilham bermimpi jam tangan kayu karyanya bisa dikenal sebagai jam tangan khas Indonesia. Orang juga akan kepikiran ini, kalau materialnya itu dari kayu. Mungkin orang-orang ngiranya ini kayak jam-jam digital lainnya, kayak merek-merek brand lainnya ya. Yang kayak jam-jam, oh jam-jam mahal, ya tau lah mungkin yang elektronik-elektronik gitu ya. Tapi ternyata ini tuh jam kayu gitu. Karena saking sebagus itu, karena se-stylis itu, buat dipakai-pakai outfit apapun juga ya oke aja gitu pake jam ini tuh gitu. Satu lagi, brand lokal asal Bandung yang memproduksi jam tangan kayu adalah Wood Ka. Wood berarti kayu sebagai bahan baku, sementara Ka merupakan singkatan dari karya. Uniknya, kayu yang digunakan untuk jam ini berasal dari limbah kayu sisa pembuatan furniture dengan jenis kayu maple, jati, dan sonokeling. Selain itu, produsen jam tangan kayu yang didirikan sejak tahun 2014 ini menawarkan kombinasi strap atau tali jam tangan yang bisa diganti-ganti sesuai keinginan. Tersedia dalam tiga bahan, yaitu kulit, tenun, dan kanvas. Jam dengan target pasar anak muda ini mengusung gaya pop dengan warna-warna yang berani dan catchy. Karenanya, untuk souvenir perayaan hari kemerdekaan 17 Agustus tahun 2023 lalu di Istana Negara, sengaja dirancang jam yang gayanya agak berbeda. Kantornya yang berada di daerah Tubagus, Ismail, Kota Bandung, merupakan tempat awal dan akhir, yaitu tempat perancangan jam tangan kayu dan pemungkusan sebelum pengiriman. Sementara lokasi produksinya berada di Yogyakarta dan pembuatan tali jam diproduksi di Garut, Jawa Barat. Dengan total melibatkan 23 pekerja, kapasitas produksi mencapai 500 buah jam tangan per bulan. Hingga kini, terdapat tiga gaya jenis jam yang diproduksi, yaitu berukuran kecil, klasik, dan hybrid, yaitu menggabungkan dua jenis kayu yang berbeda. Sejak awal berdiri hingga kini, selama hampir 10 tahun, masa awal produksi merupakan bagian yang paling menantang. Karena masih belum banyak yang mengembangkan produk sejenis. Justru presisinya dan ketelitiannya itu harus benar-benar detail, karena misalkan 0,1 mm salah atau mis, ya ada masalah pasti di jamnya. Akhirnya kita menghabisin waktu lumayan lama, kurang lebih setahun lah, buat bisa akhirnya bikin si jam tangan ini. Jadi PR-nya nggak berarti cuma sampai diproduksi, tapi gimana caranya nyampein kalau jam tangan kayu ini worth it buat dipakai. Dan emang bisa kok jadi part dari keseharian kita. Dengan kisaran harga mulai 300 hingga 800 ribu rupiah, dalam sebulan sekitar 200 hingga 300 buah jam tangan bisa laku terjual. Aku suka banget sama desainnya Wutka, karena dia tuh unik meskipun dia terbuat dari kayu, terus juga yang paling aku suka tuh dia interchangeable strap. Jadi dia strapnya bisa diganti-ganti meskipun dia dari kayu, strapnya tuh dia ada yang tenun, terus juga ada yang kanvas, terus juga ada yang kulit. Jadi aku bisa ganti-ganti sesuai outfit yang lagi aku pakai. Material kayu yang sebelumnya tidak umum digunakan sebagai jam tangan, justru kini menjadi ciri khas jam tangan lokal yang didesain secara unik dan kekinian, sehingga menjadi produk bernilai ekonomi tinggi. Wilhelm Nasution, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.